hai oke teman-teman kali ini itu sudah berada di dalam tutorial dari Photoshop dan kesempatan kali ini kita kembali ke konten foto manipulasi ya ya jadi kali kita akan mengganti background foto dari teman kita ini di jadi di Arab Saudi ya seperti ini oke bagi kalian pengen bahan mentahnya nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis ya pertama-tama kita siapkan dulu bahan mentahnya yang seperti ini bro foto outdoor ya yang bahannya nah ini kita download ya oke dan seperti biasa juga kita harus berfoto dengan konsepnya sama pencahayaannya seperti tadi ya berada di info luar ruangan dan ada cahaya matahari kurang lebih seperti ini ya Oke kita lanjut ya bro tutup ke tutorialnya pertama-tama kita akan selesai bagian objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ya cara menyeleksinya terserah kalian pengen menggunakan tools apa dan kali ini aku menggunakan quick selection tool aja untuk menyelesaikan objek orangnya ya jadi tombol shortcut adalah huruf W di keyboard kalian gunakan yang plus untuk meng-add selection ambil saja bagian objek orangnya nah apabila udah selesai seperti ini langsung saja kita potong dan kita drag foto ini ke bagian yang background kita siapkan tadi ya seperti ini oke dan kita zoom out dulu ya untuk men-zoom ini dan zoom out seperti ini kalian pencet al-t sambil scroll mouse di keyboard kalian jangan lupa kalian pencet Ctrl T untuk memunculkan border seperti ini kita pergi ke bagian sudutnya dan kita tahan ship ya biar tidak melar tetap rapi gitu ya untuk memperkecilkannya biar lebih prospektif aja gitu ya kita sesuaikan dulu ya Nah kita zoom in lagi Oke koran lebih seperti ini dulu oke dan apabila seperti ini kita pergi ke layar satu kita ganti namanya menjadi kliennya kita enter dulu nah dan apabila seperti ini kita langsung saja pergi ke bagian background kita akan duplikat dulu layar background masih ke gembok ini kita buat jaga-jaga dulu ya kita kontrol jadi keyboard kalian jadi background copy kita klik double klik saja di sini kita ganti namanya menjadi edit ya ini adalah bagian bagian yang bakal kita edit dulu ya dan apabila seperti ini kita coba klang stamp tool dulu ya bagian sebelah sininya ya Bro kita coba klang stamp tool menggunakan caranya seperti ini ya kalian pencet huruf S di keyboard kalian untuk memunculkan tools klon stamp tool ya seperti itu ya dan ini brush terlalu kecil perusahaan saja brush menggunakan tutup kurung di keyboard kalian seperti ini sampai muncul brushnya ya Nah kita kita pergi di tetap di layar editnya kita tahan alt untuk mengambil sampel di area terdekat sepertinya kita klon aja nah caranya seperti itu nah dan apabila seperti ini langsung saja kita ke move tool kita tetap di bagian layar kliennya kita coba mengera serta ya atau menghapus bagian bagian tidak terapi ini ya bukan bagian lebih ke bagian layar klien yang tidak rapi menggunakan era serta kita klik eh di keyboard kalian seperti ini nah untuk menjelkan era serta kita klik ke kanan hardnessnya jangan lupa di kecilin ya sekitar sembilan persen aja opasitasnya baru kita fullkan menjadi 100% ya Oke kita mulai menghapus dan ini kita percobaan saja dulu ya brush yang menggunakan buka kurung di keyboard kalian seperti ini kita hapus saja bagian sisi pinggirnya ini dan rambut seperti ini langsung saja kita ke move tool kembali ya oke dan rambut seperti ini kita akan coba samakan dulu pewarnaan ya Bro biar lebih perspektif atau lebih matching warnanya kita pergi ke layar klien kita seleksi dulu bagian objek orangnya saja caranya seperti ini kalian pencet kontrol klik pada mau sekali di layar tanah seperti ini kita langsung ke adjustment lajar pergi ke bagian color balance ya berarti sini warnanya agak lebih ya eh warna majenta ya menjadi kita coba tambahkan majenta sedikit tambahkan rednya sedikit kita campur Oke kurang lebih seperti ini kita tutup dulu kita pergi ke layar klien lagi terseleksi dulu kita klik kontrol klik pada mau sekalian di layar tanah seperti ini kita langsung ke adjustment lair ke bagian kurvas ya teker kita pergi ke bagian shadownya tarik ke atas biar lebih dapat efek fitnya gitu ya ala ala vibes Arab gitu ya seperti ini Oke ya kita lihat dulu kita tutup dulu lihat dulu ya before dan after kurang lebih seperti ini kita kurangin aja bagian opacity nya biar tidak terlalu banyaklah Oke sip ya dan apabila udah seperti ini karena ini udah ada bayangan dari bahannya ya Bro jadi enak aja kita nggak usah lagi menambahkan bayangan baru ya Bro kita pergi ke layar paling atas kita akan mencoba memancingkan warna secara keseluruhan tanpa seleksi objek ya Bro kita langsung ke sini ke adjustment lair color balance ya tarik bagian red nya tarik juga bagian yellow nya seperti ini ini kurang lebih ya kita tutup saja dan apabila seperti ini kita coba berikan efek sedikit lagi Bro di bagian kliennya bro kita klik kontrol klik pada mau sekalian di layar tamen seperti ini akan coba kita terangin sedikit aja kita langsung ke adjustment lair brightness and contrast naikkan bagian brightness nya dan sedikit tajemin bagian kontrasnya ya kita tutup saja nah kurang lebih seperti kurang lebih seperti itu ya Bro dan BOOM seperti merahasanya di tinggi kita hari ini ya beri atas foto manipulasi background di tanah Arab Saudi ya bro kurang lebih seperti ini ya oke menggantung orangnya cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak telah menonton video ini ya Oke bagi kalian yang pengen terima request tutorial seperti ini tapi tarik eksternya foto subscriber episode selanjutnya kalian bisa langsung saja ke Instagram saya di atres kary underscore atau ke kolom komentar YouTube saya yang ada di bawah ini ya Bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar terdekat dengan video-video baru gua ya saya Ahmad Rizky pamit undur ini see you next time sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai